yosa kembali lagi di kakoi ni meh dan ya ini dia sedikit full sbs volume 106 dimana pada sbs kali ini dibuka oleh oda sensei dengan mengatakan teknologi AI maju dengan kecepatan yang mengejutkan bagi umat manusia dikatakan bahwa evolusi kita disertai dengan kebohongan karena kita berbohong kita dapat membentuk kelompok dan organisasi ketika kita akhirnya membuat robot dan mereka dapat berbohong bagi kami sejarah mungkin akan berubah secara signifikan robot berbicara saya bukan robot dan bagaimanapun masa depan penuh dengan kegembiraan dan mari kita mulai a future island volume 106 ini pada pertanyaan pertama seseorang bertanya terkait akagami pirate dimana dia bertanya seperti ini diantara sheng dan juga backman siapa yang lebih populer di kalangan perempuan dan oda sensei pun menjawab ya dimana akagami lebih populer di kalangan wanita tetapi backman lebih genit karena dia mencintai wanita dan kemudian salah satu liker mengatakan kalau sang ini sejatinya lebih mirip ke luffy dan Zoro sementara backman lebih mirip kepada sanji lanjut seseorang bertanya odachi tolong beri kami peringkat siapa peminum terbaik diantara Mugiwara Ichimi saya tahu dikatakan bahwa Zoro dan Nami sama-sama bisa minum banyak tetapi bagaimana dengan yang lainnya dan ya ini dia urutannya dari yang pertama dimana yang pertama ada jimbe yang disusul oleh Zoro nami frankie sanji robin brook usope luffy dan juga chopper dan sebelum kalian protes masalah urutan dan ini ya oda sensei sendiri mengatakan kalau peringkat ini benar-benar agak sulit ditentukan atau diketahui suka minum berbeda dengan bisa minum tidak semua orang minum dengan sikap yang sama ada pendului contohnya meskipun memiliki potensi ia lebih mengutamakan makan lanjut dengan seseorang bertanya halo da sensei dimulai dengan rob luffy kemudian beberapa anggota sipinen lainnya dipromosikan menjadi sipizero tetapi apakah itu termasuk Jabra Fukuro dan juga komodari dan udah sensei menjawab disini ya jika anda menonton film red anda akan melihat bahwa blue neo dan juga kalifa sama-sama muncul sebagai agen sipizero ya semua mantan agen sipinen telah dipromosikan menjadi agen sipizero tapi dalam sipizero tersebut ada sekelompok orang yang bertopeng yaitu Lucy kaku dan stasi mereka disebut pembunuh bertopeng dan diberi lebih banyak misi khusus dari pemerintah berikutnya ada yang bertanya lagi dari fans seperti ini jika seseorang membatu oleh loli hankok dengan meromero nya apakah mereka akan diperlakukan sebagai lolicon setelahnya dan udah senjai pun menjawab dengan cukup detail seperti ini kekuatannya mengambil keuntungan dari orang-orang yang berpikir imut dan cantik sehingga mereka lengah secara emosional dan kita semua melihat bayi dan anak-anak kecil dan menganggap kalau mereka itu sangat imut bukan bahkan jika ada lolicon sejati diantara mereka yang membatu itu seseorang tidak dapat menentukan sikapnya atau emosinya pada saat itu apa yang membawa mereka ke dalam keadaan itu jadi jangan khawatir identitas loliconmu tidak akan terungkap disini dan sekarang membatulah oke lanjut dan disini ada fans yang kali ini ya bertanya perkara soal awakening dari torao dan berikut ini ini adalah yang ditanyakannya saya punya pertanyaan tentang serangan lau kerum apakah hurufkannya dari kaskusei yang artinya kebangkitan atau kanya dari koi koku yang kemudiannya disini ya udah sensei menjawab hmm berbicara tentang serangan lau bukan rom pada dasarnya adalah kekuatan untuk membuat ruang operasi dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di dalamnya kirum adalah memasukkan pisau atau knife ke dalam rom jadi dia bisa merentangkan pedangnya atau menyerang dengan menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga bisa dikatakan k atau hurufkannya adalah knife atau pisau kemudian satu lagi tekniknya rerum R nya adalah R dari ri yang memiliki maksud keberangkatan atau jarak ruangan yang jauh dari pembuatannya sebelumnya torao sebagai dokter utama harus berada dalam suatu ruangan operasi tetapi dengan kebangkitan buah op-op nya hal itu sudah tidak diperlukan lagi dan disini udah sensei mengatakan pula kalau tidak apa-apa merasakan intinya saja jika semuanya terdengar sangat rumit oke lanjut dan lupakan soal awak kening torao yang rumit itu dan disini ada pertanyaan lagi dari fans terkait G14 dimana pertanyaannya seperti ini di volume 105 chapter 161 kita melihat pangkalan G14 jika kita melihat cukup dekat kita bisa melihat suara benda bulat seperti balon apakah itu balon apakah seseorang dengan main-main menempelkannya kepada pangkalan itu dan oda sensei pun menjawabnya disini ya itu balon cabang atau pangkalan G14 dekat dengan pulau egghead jadi anak-anak yang menjadi korban daripada kejadian yang terjadi di pangaza tinggal di pangkalan untuk obat-obatan setelah diperiksa oleh vegapang markas merin adalah tempat yang sangat kasar jadi untuk membuat anak-anak merasa lebih aman meski hanya sedikit wakil aksaman adol memberikan perintah untuk memasang balon disana lanjut dan kali ini ada info langsung dari oda sensei terkait masa lalu dari sentomaru dimana oda sensei menjelaskannya seperti berikut ini marinir menerima laporan yang mengatakan bahwa beruang liar menyerang desa manusia di pulau tertentu dan vegapang menemani mereka untuk membuat suatu sistem untuk melawan beruang itu dan ketika para marinir sedang menyelidiki gunung yang berada disana yang sangat berbahaya mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang disana dengan sumunya dan memerintah sebagai penguasa gunung dan anak itu adalah sentomaru dia adalah seorang anak laki-laki yang ditinggal oleh penduduk desa karena perilaku kekerasannya ketika dia masih muda dan karena penasaran dengan kekuatannya anak laki-laki itu ya yang tidak kembali ke desanya dan selalu lapar ini vegapang akhirnya mempekerjakannya sebagai pengawalnya next ada fans disini yang mengajukan suatu pertanyaan terkait mekanisme green bull dimana berikut ini adalah pernyataan fans tersebut saya mengerti tentang green bull dia mengatakan pada chapter 905 bahwa dia belum pernah makan selama 3 tahun karena itu menyebalkan yang berarti karena dia adalah hutan atau pohon dan tumbuhan dia mampu melakukan suatu fotosintesis dan selama itu dia mendapatkan nutrisi dan tidak harus makan dan ya apakah itu benar Oda sensei dan Oda sensei pun menjawab ya tentu saja dan lanjut yang kali ini masih berbau soal Aramaki disana ada fans yang bertanya seperti ini apakah Tato Aramaki Shinigawa Shinju mengacu kepada lagu Harada dan Oda sensei mengonfirmasinya dengan mengatakan dia memang menyajikan lagu dengan judul itu tapi itu berdasarkan rakugo klasik berjudul Shinigawa Shinju Shinju berarti membawa seseorang bersamamu saat kau mati tapi sepertinya green bull Aramaki ini ya memiliki masa lalu yang tragis mengenai wanita ataupun wanita dan itulah mengapa dia memiliki Tato seperti itu kemudian ada fans kembali menanyakan soal Aramaki pada keadilannya dimana berikut ini dia yang ditanyakan apa keadilan green bull saya ingin tahu karena dia tampaknya memiliki ide yang kuat tentang berbagai hal dan Oda sensei pun menjawab green bull keadilannya adalah keadilan yang ditentukan dan juga disini banyak yang bertanya tentang Fujitora pula jadi aku juga akan mengungkapkan keadilan Fujitora dimana Fujitora disini memiliki keadilan keadilan yang sangat adil dan ya itu bocoran beberapa pertanyaan fans di SBS volume 106 ini tapi masih ada lagi ya seperti pada bagian ini ada yang menanyakan terkait serangan yang menghancurkan Lu Lucia sementara disini ada seorang fans yang bertanya Oi Oda sensei aku ingin bertemu dengan Marco bisakah tanyakan kepada Marco apakah itu tidak apa-apa? dan Oda sensei menjawab hmm bagaimana menurutmu? sementara disini disisi lainnya ada juga yang menanyakan perkara soal bro dimana fans itu bertanya sebagai penggemar afro dan dia bertanya tentang masa depannya bro yang mana ya disini Oda sensei menggambarkan bro setelah 20 tahun bahkan sampai 40 tahun kemudian yang disana ada keterangan apa yang terjadi 20 tahun kemudian dan 40 tahun kemudian dan kalian juga bisa melihat disini ya ada gambar bro yang dikali 4 yang entah apa maksudnya selain pertanyaan itu ada pertanyaan lainnya yang cukup kepo yaitu ada yang menanyakan soal nama kucing yang ada di labnya Vegapang dan Oda sensei menjawab kucing itu bernama Josh lalu ada yang bertanya soal mesin makanan dan serta tulisan di pojok yang bertuliskan Ega atau apalah itu ya yang mana secara singkatnya Oda sensei menjelaskan atau menjawab kalau itu berkaitan dengan arah mata angin yang terkait makanan yang dihidangkan berasal dan juga ada yang menanyakan kenapa Oda sensei menggabar desain egghead seperti ini dan mulai meningkatkan sudut pandang pada bagian itu yang cukup pesat apakah Oda sensei meningkatkannya untuk orang pencinta pada bagian itu seperti penanya itu yang sangat suka pada bagian itu lalu juga ada yang menyinggung tentang apa yang terjadi pada chapter 1074 dimana fans bertanya pada chapter 1074 ada adegan Robin menenangkan nami yang sedang marah kepada Lucy percakapan apa yang mereka berdua lakukan pada saat itu tapi entah apa yang dijawab oleh da sensei Oda sensei menjawab ngomong-ngomong soal Lucy dia adalah musuh terkuat di agens lobby yang menyiksa Robin dan sekarang waktunya sampai jumpa di volume berikutnya eh ala malah Oda sensei closing yaudah kita juga closing ya sampai ketemu lagi di video berikutnya di video berikutnya terima kasih